Bang, apakah Kong punya orang tua? Atau orang tuanya pergi meninggalkan Kong untuk dewasa sendiri? Kisah orang tua Kong sangat tragis, guys. Miliaran tahun lalu, penghuni Skull Island adalah kelompok super spesies bangsa Kong yang di mana mereka seringkali berperang dengan makhluk Low Earth yang muncul ke permukaan. Contohnya, kelompok Skull Crawler. Ketika suku Iwi menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Skull Island, bangsa Kong ini tersisa dua ekor aja, guys. Jantan dan betina. Dan yang betina sedang hamil. Suatu saat, Skull Crawler kembali ke permukaan. Dan bangsa Kong yang tersisa itu harus berjuang melawan ganasnya Skull Crawler bertepatan Kong betina sedang berjuang melahirkan. Kong jantan berjuang agar Skull Crawler tidak menyerang Kong betina. Tak lama kemudian, bayi Kong pun lahir. Sayangnya, ketika bayi Kong pertama kali melihat dunia, dia juga harus melihat kedua orang tuanya sekarat dan meninggal di depan matanya karena keganasan bangsa Skull Crawler. Dan sekarang, bayi Kong sudah dewasa dan menjadi spesies terakhir bangsa Kong yang tersisa. Terima kasih telah menonton!